Adanya potensi disinformasi ya terhadap saksi Lut Bin Sarpanjaitan dalam menerima terkait dengan videonya Bang Haris dan Fadiyah. Karena apa? Pertama kemarin kalau kita ingat kembali disampaikan oleh saksi Lut Bin Sarpanjaitan beliau menyampaikan bahwa beliau menerima kesimpulan dari staffnya dia terkait dengan video tersebut. Artinya yang membuat penilaian adalah staff beliau bukan saksi Lut Bin Sarpanjaitan secara langsung. Nah kemudian tadi kami konfirmasi kembali ternyata ada alur yang berjenjang sampai kemudian video itu bisa sampai ke saksi Lut Bin Sarpanjaitan. Karena alurnya adalah pertama saksi Singgi itu menerima atau menemukan video lalu video itu disampaikan ke saksi Adi. Kemudian saksi Adi ini membuat analisis, membuat analisis dari analisis itu disampaikan lagi ke saksi Singgi. Nah tadi kami mempertanyakan apakah saksi Adi ini bisa memastikan bahwa hasil analisis yang disampaikan itu persis sama dengan apa yang dia buat oleh saksi Singgi. Karena patut diduga jangan-jangan ini dalam tanda putih bisa terprovokasi oleh saksi Singgi. Nah itu yang kemudian menjadi penting kami sampaikan disini jangan sampai ternyata kemarahan dari saksi Lut Bin Sarpanjaitan ini berdasarkan hasil provokasi dari staffnya beliau. Itu kekhawatiran kami. Sehingga kemudian kemarahan itu harusnya dilayarkan kepada staff-stab beliau lalu kemudian dilantiasakan kepada saksi Haris Hazard dan Fathia Moldianti. Nah ini mungkin penting buat kita catat bersama karena ini asal-muasal problem permasalahan disini nih. Saya ingat tadi analisis yang dilakukan oleh dua orang saksi ya. Yang dilakukan oleh dua orang saksi ini ternyata tidak melibatkan orang lain. Mereka hanya menggunakan komparasi antara riset dan juga podcast. Tapi mereka kemudian tidak melihat bahwa ada ketentuan hukum misalkan di Undang-Undang UTE ya. Yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa yang namanya pendapat ya. Yang namanya fakta yang kemudian dianalisis oleh seseorang itu bukan tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Bahkan sudah ada yang namanya SKB tiga lembaga ini. Yaitu yang pertama adalah Kementom Info, yang kedua adalah Sporting, dan yang ketiga adalah Kejaksaan Agung yang disitu memberikan batasan-batasan. Kalau itu sekali lagi hasil penelitian fakta, pendapat itu tidak bisa kemudian dianggap itu sebagai pencemaran nama baik. Kita tanya kepada dua orang saksi ini, apakah itu dijadikan dasar untuk melakukan analisis? Tidak. Apakah mereka diskusi dengan orang lain yang mungkin tahu, paham soal itu? Itu juga kemudian tidak dilakukan. Dan yang menarik lagi ketika kita tanya, apakah kedua orang saksi ini juga menyampaikan kepada Pak Luhut hasil risetnya? Ternyata tidak. Pantas saja ketika kemarin kita tanya Pak Luhut, apakah Bapak membaca riset? Tidak. Dan satu lagi tadi kita konfirmasi, apakah kemudian terkait dengan substansi ya, persoalan kemanusiaan di Intan Jaya. Banyak internal displaced person ya, pengungsi internal di Papua yang harus kemudian meninggalkan rumahnya, kebunnya, dan lain sebagainya. Itu perempuan, anak itu kemudian juga tidak disampaikan masalah-masalah kemanusiaan ya mestinya diketahui oleh seorang menteri. Tapi yang diinformasikan justru masalah-masalah yang sifatnya subjek, seperti itu ya. Yang pribadi, gitu ya. Saya kira itu persoalan. Masuk tadi data, data diketahui. Sama diketahui, kita kalau pakai KIKO, itu? KIKO. KIKO, KIKO. KIKO, KIKO. Jadi dibuka sama hati ya, di sebuah pasidangan. Sebetulnya menemukan soal populer atau tidak. Tadi kita tanya, ditanya sama beberapa lawyer tadi, indikator pencemaran apa baik, pengkinahan. Tidak muncul. Satu, tugasnya trolling data dari KIKO, satu lagi analisa. Nah, dua-duanya kami tidak dapat kesimpulan. Mereka menggunakan indikator yang telah. Tidak ada indikator yang bisa memenuhi saran-saran ini adanya dugaan tindak pidana. Nah, jadi, ya seperti beberapa sidang yang lalu, kan saya sudah bilang, Kita sih senang aja jalanin sidang ini, karena makin kelihatan, golong-golongnya, ketidaksempurnaannya, yang bisa ditafsirkan bahwa ini ada kesengajaan menjebloskan ke proses hukum bagi kami berdua. Terpresentasi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, karena kayaknya ini memang ada ngosorangan buruk ke sejumlah WSK. Karena kalau lihat kasusnya, KIKO dan itu hanya menemukan ketidak populerasi. Dan dia keluar dengan tabulasi grafis gitu ya, angka-angka. Jadi, bukan soal, bukan soal terperluti atau tidak terperluti ya, sara-sara tidak pidana. Dan dari keterangan tadi juga, ada jejaring yang putus. Jejaring informasinya. Kalau jejaring struktur kerjanya, jelas. Ada si siapa? Adi, analis, kepada Singgi, Singgi, bisa ke Jodi, bisa juga ke Pak. Tetapi kelihatan, makin teluhut, makin dikit intensitasnya. Makin dikit, apa namanya, ruang komunikasinya. Nah, kemudian si Adi hanya menemukan apa yang tidak cocok. Dan informasi itu sampai ke atas dengan satu kesimpulan kencemaran yang baik. Jadi, menurut saya, ya ini di dapurnya yang salah. Kalau saya sebagai kuasa hukum buat pihak lapor, saya mau akan bilang, ini bahannya kurang cukup. Kira-kira sih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain kali? Kemarin kan sempat tuh di sidangnya Pak Luhut, dalam kanda kutip, nomor abang bocok. Karena disebutkan di online tuh. Nah, dari abang ini, kemarin ini disebut di ledekin juga. Kalau sekarang, gimana perkembangan? Masih, atau jangan-jangan abang, ada ancaman atau seperti apa di kolomnya? Sampai tadi siang ini, saya masih istirahat, saya cek, habis saya masih banyak nomor-nomor yang saya tidak familiar ya. Memuat pernyataan-pernyataan yang tidak bersahabat. Dan juga cenderung perasaan gawur. Intimidasi, kalau saya mau anggap yang semua itu sebagai intimidasi, bisa ada kan? Biasa nggak usah lah. Itu jadi berita lagi, kamu harus capai terus beritanya. Sembarni banyak ada di bandelanggara ketik Majelis Hakim sama pengadilan negeri biasa. Bagaimana itu ada rencana buat bikin aduan kekaya atau bari pengawas? Kita nggak ada rencana. Persidangan ini dari awal sudah dipanggol. Ini dari komisi kejuang nanti oleh komisi unisial. Kalau kekembangan dari korang lingkungan itu mana? Itu komisi kesiaksaan, bukan? Itu kannigang. Itu kalau bisa menugasan ajangkan tadi dengan segi dangaran mas Singki, saksus Singki sempat menyebut ada fakta-fakta, poin-poin yang kita sebut kesempuruhan. Kalau ada sebut-sebutnya, apakah fakta-fakta itu sebenarnya sudah ada di barang busi? Di dalam barang bukti, di dalam FHP yang mungkin akan sudah dari awal sudah diketahui, Dari pihak KPU, bahkan dari pihaknya Kan dia tadi udah bilang, dia cuma Lisa Berarti gak ada barang bukti itu gak ada Itu poin bagus tuh, jadi sebetulnya banyak hal-hal yang disampaikan Hasil analisa, pendapatnya Siti, semua Lisa dan gak ada dalam barang bukti Tapi gak ada dalam BAP pun tadi juga kita lihat ada Oh kamu gak buat luat BAP? Ya maksudnya berita acara itu tadi juga Gak ada ke BAP gak ada Saya mau nambahin soal analisa tadi ya Yang disampaikan oleh saudara Cindy ataupun Adi Sebenernya kita melihat bahwa memang dari fakta-fakta yang katanya disampaikan kepada Pak Lohut itu Ternyata memang tidak berbasis indikator seperti yang tadi Bang Haris bilang Kan kalaupun pakai aplikasi Keyhole ataupun lain sebagainya Harusnya si Keyhole itu di download dan dilampirkan Gini loh pak sentimen publiknya seperti ini loh Nah itu tidak ada di dalam fakta-fakta yang disampaikan Jadi semua itu berdasarkan lisan dan berdasarkan analisa cocologi saja Kalau misalkan staff yang baik gitu ya, staff komunikasi yang baik Menurut saya mereka harus menampilkan data yang profesional Sesuai dengan algoritma, sesuai dengan data yang terlampir dalam internet gitu Contohnya ya kayak misalkan Cambridge Analytica aja gitu Kita bisa melihat statistiknya seperti apa, algoritmanya kayak apa Dan juga bagaimana sentimen publiknya, kualitasnya, trafiknya seperti apa dan lain sebagainya itu Semua harusnya bisa disampaikan Supaya apa yang disampaikan kepada Lohut juga jadi objektif dan tidak provokatif Jadi musul saya kepada Pak Lohut kemendingan ganti staff komunikasi yang lebih akhirnya Ya juga kan ada mekanisme cek fakta ya Menkong, ginko, setiap hari itu juga melakukan verifikasi fakta Jadi itu sudah sebenarnya kalau ada liatan baik atau profesional untuk melakukan verifikasi Tapi yang bersambutan sekali lagi jauh dari standar tersebut ya Dan akhirnya begini Tadi problem pertama kan sudah kami sampaikan Adanya potensi disinformasi Karena alur komunikasi yang berjenjang sampai ke Pak Menko Lohut Binsar Panjaitan Nah yang kedua ini potensi misjudgment ya Penilaian yang keliru Karena apa? Ternyata tadi kami sudah mempresentasikan data-data dari pihak kami Dari situ data-data yang kami sampai kan ternyata itu tidak pernah dicek oleh kedua saksi Termasuk kemarin juga saksi Lohut Binsar Panjaitan Nah ini yang kami khawatirkan Kenapa kami khawatirkan? Karena kami keliru penilaian yang diambil Kesimpulan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang sumir Artinya sepotong-sepotong tuh Sehingga apa? Hasilnya adalah seperti itu kemarahan saksi Lohut Binsar Panjaitan Yang sebenarnya tidak pada fakta yang sebenar-benarnya Nah ini juga kami harapkan juga kepada rakan-rakan media disini Untuk juga memberitakan persidangan ini secara berimbang Artinya jangan sampai juga sepotong-sepotong hanya menampilkan bagian-bagian pihak tertentu Nah kami berharap juga supaya masyarakat tidak teredukasi Meningkatkan literasi masyarakat Sehingga apa? Bahwa persidangan ini sampaikan informasinya secara real Dan kemudian dari sisi kedua pihak Jangan sampai ada pihak-pihak juga dari rekan-rekan disini Yang kemudian tidak seimbanglah memberitakan perintah terkait proses persidangan ini Nah itu mungkin yang penting juga kami sampaikan dalam kesempatan ini Konkretnya ada media yang mengangkat sumber dari buzzer Padahal sudah dibantah di persidangan Lalu hutnya bantah saya juga ngebantah Saya cuma minta tolong ke teman-teman Maksud saya Saya sama partnya dan teman-teman nih Oh ya luar biasa Kita berusaha Kerja sesuai etik dan hukum acara yang baik Teman-teman media juga Silahkan Tunjukkan standar etika dan profesinya yang baik Jadi menurut saya Saya tidak ada masalah Selang-selangga yang begitu Tapi Orang akan menilai sendiri Kenapa media mengangkat sumber dari buzzer Yang lucuannya tidak jelas Padahal keterangannya Bukan saya hanya ngebantah Yang diperiksaan saksi pelakonnya juga sudah ngebantah Jadi menurut saya Mari kita salah-salah bantu lah Jalannya prosesnya dengan baik Terima kasih Oke terima kasih ya Terima kasih